Pujian manajer Gillingham Elkan Bagot sangat sempurna Manajer Gillingham FC Nel Haris memberikan pujian setinggi langit kepada back jangkung Elkan Bagot yang dipinjam ke klub Lake Two Inggris tersebut dari Epistone Bagot akan memperkuat Gillingham selama musim 2022-2023 pemain blasteran ini sudah dimainkan dalam pertandingan uji coba melawan klub National League Tower atlet akhir pekan kemarin di laga tersebut Gillingham menelan kekalahan 2-0 Kul pertama Dover dicipta akibat kesalahan Bagot dalam mengantisipasi pergerakan Jodat Hicks Kedatian dibegian Haris memberikan pujian Menurut Haris, Bagot merupakan sosok pemain yang dibutuhkan Gillingham untuk memperkuat lini pertahanan apalagi ia dimainkan setelah hanya satu hari mengikuti latihan bersama tim Anda bisa lihat kemampuannya hari ini dia bertubuh besar mempunyai bentuk yang bagus pergerakan yang bagus dan sangat baik dalam memainkan sepak bola uji Haris dikutip laman resmi klub dia membuat sedikit kesalahan yang berujung terjadinya gol tapi itu bagus karena bisa dikurang sebelum musim dimulai saya sangat senang dengan Elkan Bagot dan dia hebat dia sudah bersama kami selama 24 jam berlatih kemarin dan bermain hari ini sangat sempurna Haris tidak menutup kemungkinan kembali memainkan Bagot dalam pertandingan uji coba berikutnya melawan Forsmut di Stadion Presby pada akhir pekan ini ya ini sebuah tantangan Forsmut merupakan tim yang sangat bagus dan musim lalu mengalahkan kami 3-1 mereka akan sangat bagus di bawah asuhan Daniel Kowler ini akan menjadi pertandingan yang kompetitif karena mereka datang untuk menang Papar Haris menjadi kesempatan bagi fans untuk melihat sejumlah pemain baru yang sudah didetangkan dan bagi pemain baru untuk bermain di hadapan langsung supporter sungguh menyenangkan karena setelah berlatih setiap waktu lalu bermain di hari Sabtu di hadapan supporter jadi menurut kalian apakah Elkan Bagot bisa berkembang di Gillingham Gengs yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar di kolom komentar ол Terima kasih.